Untuk pertama kalinya, debat Pilpres 2024 akan dipandu oleh dua moderator perempuan, jurnalis dan news anchor Metro TV, Sylvia Iskandar, yang ditunjuk sebagai salah satu moderator mengaku sudah siap 70% memandu jalan de-debat. Dua serikandi akan memandu debat Pilpres keempat yang akan diikuti calon wakil presiden, di JCC Senayan 21 Januari besok. News anchor Metro TV, Sylvia Iskandar ditunjuk sebagai moderator perempuan bersama jurnalis senior Retno Binasti. Sylvia Iskandar dikenal sebagai jurnalis yang lekat dengan bidang politik lewat program kontroversi di Metro TV. Namun di awal karirnya, Sylvia juga meliput sejumlah peristiwa, tak terkecuali pencadar. Dan pada tahun 2017 lalu, Sylvia menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia sebagai presenter terbaik. Meski akrab dengan politik tanda air, namun Sylvia tetap melakukan persiapan matang sebelum menjadi pemandu debat Cawapres mendatang. Persiapannya dari ketika sudah diumumkan pada hari Rabu itu, hari Rabu sore, aku masih harus siaran dulu, jadi belum siap untuk memikirkan bagaimana persiapan debat nanti. Tapi di hari Kamisnya dikasih libur sama kantor dibebas tugaskan dari semua siaran. Di situ aku riset full, jadi menonton lagi, benar-benar menyimak debat pertama, kedua, ketiga, bahkan debat yang tahun 2019. Terus aku juga membuat catatan, jadi setiap ada dinamika, setiap ada case-case khusus gitu ya, aku mencatat dan aku sudah bikin tuh rangkuman pertanyaan yang nanti ingin aku tanyakan kepada KPU dan juga diskusikan kepada moderator yang lain. Nah itu sih, jadi dengan menonton, menyimak, memahami suasana meskipun belum betul-betul langsung berada di sana, itu kurang lebih sudah 70 persen ya kesiapan secara mental. Jadi kalau kita semakin belajar, menurut aku sih itu sudah sangat membantu secara mental. Tinggal nanti 30 persennya adalah diskusi, koordinasi, kemudian juga GR dan ya serahkan kepada Tuhan nanti untuk membantu persiapannya nanti pada saat hari Rabu. Moderator yang juga akan tampil bersama Zilvia ialah Retno Pinasti. Ia merupakan jurnalis dari SCTV. Retno mengawali karir sebagai wartawan di TVRI pada tahun 1997. Pada tahun 2014, Retno masuk nominasi sebagai pembawa berita terbaik versi KPI. KPU menyatakan tak ada alasan khusus dibalik penetapan moderator yang kedua ya adalah perempuan, selain alasan kompetensi dan juga mewakili stasiun televisi penyelenggara. Tim Liputan Metro TV Tim Liputan? Tim Liputan? Tim Liputan Tim Liputan Misiaj amat bertina Tim Liput bertina Tuna